Kira-kira siapa menurut Gumi yang bakal memenangkan game ketiga ini dan melaju ke babak selanjutnya? Aku masih suka Altengo Altengo? Kamu sukanya Altengo? Gak suka aku? Hei gak maksudnya? Hei... Hei... Kodaran Hei... Gak denger sih, gak denger, gak denger, eh bisa 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 Yop, kalo dari... Samohate Kau ya? Gapang sih, pasti bingung sih, tapi lebih suka draftnya Onyx Onyx Soalnya Xbox bisa nge-counter barat juga, dia pake SQ1 kan baratnya gak bisa jalan Oh oke oke, sama itu juga itu bak Cia Budi Musar Kalo aku? Tentukan pilihanmu sekarang Altengo Ada Barat Ada Bak Cia Hero debel-debel dari Onyx Sports Kusah banget Sumpah ya, ini memang menjadi pilihan yang cukup solid untuk seorang Ranger Mas memilih dua tim yang cukup berat Tapi dari traffic, sorry to say Deguhi dia Aku suka Altengo Kenapa sih? Deguhi dia Berat Berat Nonton tiktok Lu tuh main rapnya jadi jomblo ikunya sendiri Gak soh gak mau ngomong sendiri sama gue Oh Oh dia udah gak sendiri jadi Nah itu dia Apa on screennya cewek Oh ternyata ya Ya Dan ini kita akan menunggu juga dari tim Onyx e-sports ketika mereka udah ngebok Wen Wen Di tangan alterigo Di tangan alterigo Ternyata apa untuk kor mereka Manggilnya bukan gitu Wen Wen Weng 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 Kali Masih Ganti jadi kalau misalnya baksanya mau invest tuh kayak langsung 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 ini berpikir keras banget mereka masih mau setidaknya kor mereka enggak kecounter ya betul soalnya tonic ini bakal main magman kan kemungkinan besar soalnya agak sedikit ragu ya ya karena Bruno juga agak susah sebenarnya kayak nge-hit kalau ada parsya dari pihak alter ego karena karena parsanya bisa ditaruh di Ahmad banyak opsi walparsya rifle iya udah pake palir udah pake paling enggak usah mungkin parsa enggak tapi ternyata tiba-tiba sepresetekan oh lihat oh enggak 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 ini SS nya hyper 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 Oh bener kan Wah sebenernya aku pinter gini kayak bego hahaha jadi kamu dibisikin bumi kan dibisikin bumi kan gimana sih kalau dibisikin bumi coba bisikin-bisikin nanti-nanti ya nanti dia cari dia bisikinnya gimana ya dan ini kalau dilihat kayak gini serupa banget ini sumpah terus-terusnya sama Bruno ya perbandingannya gimana kalau untuk lebih kuat Bruno sih what ke Bruna sedih cara dia uh harus unggul banyak baru dia bisa juga ya aku kebalik salah satu-satunya aku kebalik salah satu-satunya aku dari bumi aku lumayan pasti jesteśmy meskipun lebih kayak logical tapi Benedict C raids ada siapa aja nih tak adaá haffri go tobuitas sama Ht onik dan juga kami dahulu ranger Maaf Idaho Go 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 Oke, kita lihat ya Selamat usam Eh, dia kan laki Yuk langsung aja ke laki-laki yang lagi mau ngegas ke jam ketiga, silahkan Take it away Ya, ini dia Pertarungan kembali hadir Di game yang ketiga Antara Alter Ego versus Odig Esports Penentuan siapa yang akan pulang malam hari ini walai Karena kita akan melihat dari kedua tim kayaknya tidak ada lagi Ini bakal lebih serius nih Karena ini nyawa terakhir bagi kedua tim Ini game terakhir dari kedua tim Ingin menunjukkannya terbaik dengan draft yang sudah mereka pilih dengan Suns Yang akhirnya kembali lagi Dengan pesepak bolanya, Bruno dengan bola plastiknya Sedangkan Sally Boy yang menggunakan Yi Sun Shin Di Sun Shin Ini dia pertarungan antar Markman dari kedua tim yang akan kita lihat Yang pastinya sudah dikawal oleh masing-masing hero juga Rasi, Jowhead kali ini akan dia gunakan untuk bisa mengobrak-abrik pertahanan yang dimiliki oleh Alter Ego Benar sekali, Lemurfi yang memakai Bugs ya Yang juga berbeda karena Pai-nya ya Yang akan dipercayakan memakai satu hero Baru Barats Ada Barats yang sudah digunakan Pai, bisakah dia untuk membantu dan juga menggendong timnya Sementara Udil berani banget sendirian motong lewat sana Wow Memang tidak ada duanya Boy yang satu ini ya Aduh First Fireball Masih mencoba untuk menemputar lagi dari Lemurfi Sedangkan dia Rato Plainnya Ahmad Melawan dua orang Ras Dexter Masih ada nyawa Ternyata masih ada darah Pasif juga masih bisa menambahkan darahnya Walaupun tidak ada Freaker Karena dia memakai Execute Dari seorang Ahmad Itu deh Ahmadnya pun harus pulang kembali nge-regen lagi HP-nya Ada Sally Boy yang kali ini langsung memanah Karadrian Terkena damage-nya Sans udah level 4 Tapi Sally Boy jauh lebih unggul Lihat Esmeraldanya Dimana Esme? Bikin 3 Magic Necklace Agar gak pulang-pulang Dan kayaknya dia mau bikin sepatu untuk Warrior Boots Dan langsung sudah jadi Dari Boots-nya ya Itu dia Langsung aja Agar bisa menahan Physical Attack ya Berasa main brow ya Bikin Magic Necklace-nya ada 3 Langsung 3 loh Gak mau pulang-pulang Gak mau habisan mana Warrior Boots-nya juga udah jadi Physical Attack-nya bisa sedikit ditahan Udil di bagian mid Sendirian aja Nih buat teman-teman semua Login ke dalam game Dan draw skin gratis pada tanggal 27 Oktober Sampai dengan 13 November Dan jangan lupa likes-nya juga Kenapa karena tadi 100 ribu lag udah ditembusin Giveaway-nya udah diberikan 200 ribu kita akan memberikan lagi Tapi untuk sekarang Pertempuran terjadi Persebelah terjadi juga Dan Baxiala yang akan menjadi korban Tapi Sally Boy Akankah menangkap langsung karena Rasi Rasi-nya masih selamat Yes, walaupun ada flicker dari Sarang Udil Seri Torin yang menduk Oh, tiba-tiba Ada Oh, my Lord Dicancel Gak jadi makan Detona-nya walae Gak jadi lunch Ketika mau dimakan di seruduk Oh, itu metode ya Kalau mau gagal untuk ditelan Amadetana welcome Harus dikasih CC Tabrak Tabrak aja Lidahnya kejepit Sakit Ada instant replaynya kocak sih Ada, ada Alah, alah, alah Mau dimakan Asli seruduk Ayam, ayam, ayam Mas Ini dia Pertempuran di bagian atas Udah ada Ahmad dan juga Boots Tapi Boots masih lebih memilih untuk mundur Belum mau berperang Oh, iya By the way Terima kasih banyak Untuk seluruh komunitas Mobile Legends Karena sudah menyentuh 115 ribu lebih Like-nya Di YouTube MLBB Kalian luar biasa 121 ribu 121 ribu Kita bikin malam hari ini 200 ribu like Kita bisa Kita tunjukkan ke komakan kita Benar Menyambut aralagi Yang akan bermain Bertemu dengan Bigetron Yang katanya Kelisih persobaan Benar sekali Tapi Amos juga di luar sana Sudah memberikan Sebuah pernyataan Jangan sampai kalah Jangan sampai kalah Karena sudah yakin berapa persen? 90 persen Katanya Betr Kalian menang Tapi ingat Abis ini ya Kita akan menikmati Untuk ke-3 Kita tambahin lagi like 121 Bikin 200 ribu Atau bahkan Bikin 300 ribu Bisa jadi 300 ribu Karena juga kita Pastinya akan memberikan giveaway Mungkin nantinya ya Karena 100 ribu Sudah tembus Krian sekarang kabur Di bagian mid-nya Paid dan juga kawan-kawan akan Berdapatkan Satu Dilempar Detonanya Salah lempar Karena si ribu Tadi dari surat Rasi Tapi tidak dapat Demennya Lemur Dan juga ada Timage Max-nya Mencoba untuk Maju lagi Dikeluarkan Lasi sakit I-nya Langsung Lagi keren Belakang Adi Madi Adi Dila Dila P-Hinder Keren Stun Nempel Sama Timage Tapi tidak ada Demis tambah Dan masih ada Mountain Shocker Tidak berhasil Mendapatkan Siapapun Dan langsung Recall Taz Sekarang belakang Taz Dan kembali Ke Base-nya Butch Mendapatkan Space Dan dia Bisa menumbangkan Satu Outer Taret Yang ada Di bagian Atas Ternyata Ternyata Sedikit lagi Tapi ternyata Tidak Sayang Sekali Tersisa Sedikit Hp Untuk Outer Taret Yang ada Di top lane Tapi di bottom lane Sepertinya Sudah ada serangan Yang sudah Di set up Leo Murphy Akan bertemu Rasi Ejector Akan dikeluarkan Namun Dua orang Kali Langsung Aja Ngeroyok Ke arah Ahmad Bisa Ahmad Bertahan Sedikit lagi Np-nya Tersisa Pasifnya Sudah mulai Aktif Tapi Bolanya Sakit Banget Wow Saling Kiting Dari kedua Playeronik Esports Demangkan Sali Boy Menunggu Dua detik lagi Untuk Retribution-nya Akan up Dan langsung Diamankan Blue Buff Ya Bruno-nya Tidak ada Blue Buff Dan kita Lihat dari Segi level Hanya beda Satu level Dari Bruno Yang mendapatkan Point kill Tadi Barusan Di arah atas Sudah ada Immortality Dari item Item core At image Lazim Zanity Dibuarkan Pay-nya Mau makan Kamakan Dulu Ayo Detona Makan Dulu Sayang Bertemu Dengan Sang Mantan Ada Udil Dimandiin Sama Api Enggak Ada Flickr Tapi masih Ada Geraga Armor Dilempar Injector Ditabrak Saja Pay-nya Sumbang Dan tidak Ada Geraga Armor Lagi Tapi ada Leo Murphy Atas Menjabat Diajar Dan langsung Diaman Kami Itu saja Tapi Leo Murphy Benar sekali Untuk area Midlane Dan juga Untuk bottom lane Outer Taret-nya Udah berhasil Ditumbangkan Ini akan menjadi Sebuah keuntungan Tapi dari Outer Ego Top lane-nya Udah kehilangan Outer Taret Selly Boy Tertinggal Sendirian Untuk berada Di bottom lane Tapi Udil Sangat berani Maju Sendirian Ada Bruno Di sebelah Kirinya Tapi mereka Lebih memilih Untuk berada Dan membuat Perimeter Agar Player-player Dari Onyx Tidak bisa Terlalu maju Yes Untuk mandiri Turtle Camp Akan muncul Silahkan melihat Sudah ada zoning Yang dilakukan Mandiri North Camp Ini dia Untuk turtle Yang kedua Atau bahkan ketiga Ini Terakhir Coba tuh di zoning Ada 4 player Dan bahkan Menuju 4 Melawan 5 Di sini kondisinya Raksinya sekarang Jadi begitu saja Langsung diamankan oleh Barat Dan memukul mundur Teman-teman dari Orang E-Sports Sedangkan di arah tengahnya Ahmad Belum berubah Menjadi barong Saya Dan lebih milih Untuk move lagi Karena atas Pai-nya Mencari Sakt Dan menjadi kecil lagi Jadi kecil lagi Aduh Jadi imut-imut Kecil banget Imut-imut Kalau kecil Mada imut-imut Tapi kalau udah gede Amit-amit banget Bisa nelen Kayak begitu juga Tapi di bagian tengah Pai-nya Menambah lagi Sakt demi sakt Sampai dengan 25 Badan yang akan membesar Ahmad Ini juga memberikan hit Terhadap boots Boots-nya lebih terfokus Untuk mengamankan Outer tarretnya At least dapetin 16 sakt Untuk dapetin Fisikal attack tambahan Mencoba untuk jadi barongsai Mengincarkan rasinya Mencoba injekter Tapi tidak bisa Diajar-benar Mengerakan belakang Mencoba seberat Tapi tidak bisa Ada pasif yang dilakukan Karena Ahmad Terhentral Boots-nya sekarang Mencoba untuk jadi Mencoba untuk jadi Mencoba 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 pakai Pai Menjadi naga-naga Kecil Menjadi Naga yang tidak punya Darah banyak Dan langsung Lasi-sanit Tapi tidak terasa Untuk anak-anak Dada yang terhubu Itu dia Berhasil lagi Tadi mereka Untuk mendapatkan Rasi Udah dua kali Rasi sekarang Berhasil di-pick off Tapi di bagian tengah Belum ada inisiasi Tambahan Valir yang masih cukup Seorang diri Untuk bisa melakukan Rotasi Ini adalah Pertempuran-pertempuran Yang bisa dibilang Berada di dalam Area pertahanan Dari Onyx Esports Halter Igo Mendokinasi sekali Delapan menit Atau bahkan Sembilan menit pertama Dimana mereka Bisa mendapatkan Banyak sekali Farmingan Terutama Yisansin Udah level Dua belas Tapi Sans Masih level Dua belas Yes Yes Masih Mencoba Oke Ajar-ajar Yang menggunakan Burst Fireball-nya Tapi tinggal Baksudik lagi Bapak Lord Yang terhormat Terpuncul Di land of town Dan mencoba untuk Dizoning juga Walaupun sekarang Kondisinya tidak berbeda jauh Point kill-nya juga sama Dimana 9.33 Pasif ya Yang terhormat Lord yang terhormat Sudah mulai muncul Ini dia Pai Kali ini juga Masih mengumpulkan Stag-nya Belum terlalu besar Udah bertambah lagi Bandannya kembali Membesar Ada Mitchell Expert Dikeluarkan Booth udah level 10 Ahmad 11 Lord udah hadir Akankah mereka set up Posisi Untuk mendapatkan Lord tersebut Ahmad kembali Ke landnya Ada isansi Di bagian belakang Mountain Shocker Belum terlihat Belum dikeluarkan Guna untuk mengetahui Dan ternyata Udah dikeluarkan Terlihat sudah Dimana aja posisi Dari player-player Oniki Sport Yes Bener banget Coba di arah Bata-bata ini Polistar Menuh Dihindari Dengan menggunakan Traceless-nya Dari Sally Boy Tidak terkena sesan Dan bahkan Menujikan arah Blue buff-nya Sudah mulai Ada bola plastik Berapi di sana Ada boot lagi Traceless Karena belakang Mencoba untuk mengamankan Disana didapatkan Laser rambutnya Di sekiru gitu saja Mencoba untuk mengejar Karena belakang Dari serang barang Saya amatnya Ada boot juga Dari sekorrasinya Menggunakan Segera karena belakang Masuk survive Dengan menggunakan ejectornya Dan mencoba untuk ngepus Di arah Sengah 40 Iya Ini dia Montensial Dikeluarkan lagi kan Dan data tidak Karena tadi mati cooldown Tapi untuk sekarang Mereka selebih memilih Untuk mundur Satu inner turretnya Sudah cukup membuat Alter ego puas Untuk sekarang Karena mereka akan Serap positif lagi Ada rahasia Siap pakai akan terlepar Dan ternyata Beda rahasia di bagian belakang Tapi sudah mulai masuk Untuk Leo Murphy Menabrak langsung Ada revitalize yang dibuka Sansnya Belum bisa masuk Belum bisa memberikan Terlalu banyak damage Oh oh Boring sermonnya Nabrak tembok Kejedot kepala bootsnya Dan bahkan Tidak ada yang sumbang Dari tiap poin barusan Menit sebelas Dan hanya Tiga poin kill Dari masing-masing tim Ini bener-bener Kelas Banget Kelas Semuanya hanya Melakukan farmingan Hanya melakukan Colek-colekan Berhasil Untuk mendapatkan Masih-masih Outer Bahkan ini Beraret Tapi di bagian bawah Ahmad Akan bertemu lagi Dengan boot Bootnya masih bersembunyi Di dalam nerumputan Tapi belum ada Inisiasi lebih Yang dilakukan oleh Masing-masing player Yes Benar sekali Menunggu Di arah bawah Dari sorak Ahmad Yang mencoba Ngepush pelan-pelan Lordnya Dalam 13 detik lagi 12 11 10 Detik lagi 17 Ke arah Lord berwarna kuning Lordnya akan Dienhance Lordnya akan Semakin kuat Lordnya akan Bertambah Untuk atributnya Leo Murphy Bersembunyi Dari balik Kerumputan Tapi Sans Lebih memilih Untuk mundur Di bagian atas Ada wave minion juga Hanya berbeda Satu sungai saja Ada kutil disana Mencoba untuk Langsung flicker Menjaga dirinya Leo Murphy Mengenai rahasia Tidak punya flicker Sekarang dibakar Begitu saja Mencoba untuk kabur Dan langsung dilepar Piringan-piringan Leo Murphy Amatnya Mengitirkan Teriannya Teriutnya Langsung dikurang-terian Dan bahkan Diannya langsung Down Dan juga sekarang Tiga Melawan lima Ini kesempatan Yang sangat besar Untuk Alter Sertas Ego Esports Mendapatkan Lordnya Di atas Menit 12 Dan kita lihat Flyly Boy Sudah mulai Memberikan hit terhadap Lord tersebut Masih ada sekitar 10.000 7.000 5.000 2.000 Dan berhasil kah Ia berhasil Tapi palir Cukup maju Dan dia pun Harus mendapatkan Balasannya Tidak Tidak mau Digunakan Untuk Ultimate Dan lebih Milih Untuk Santui Lagi Di Reset Lagi Mencoba Untuk Menunggu Lot Yang terhormat Muncul Benar Kampir Aja Temen Tanya Nyium Peja Ya Replay By Act Ini dia Replay By Act Pertempuran Tadinya Turasinya Mau selamat Aku selamat Malah Kenapan Tidak Bisa Kabur Satu Orang Drian Juga Menjadi Objek Utama Telat Oh Terima Secute Bahkan Dari Naganya Tadi Dari Seorang Ahmad Tidak menggunakan Secute Tapi Drian Sudah Langsung Tumpang Sekarang Drian Punya Flicker Dia harus menjaga jaraknya Lors sudah mulai jalan di arah tengah Belum ada Valirnya masih jalan di arah tengah Coba untuk langsung di zone Ini Menanggungakan Feather Ice Rike Tapi di arah top lane nya Sudah mulai masuk Mereka akan split Mereka akan dapatin Turex Mencoba Menanggungi Lepas 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 Masih ada Execute yang belum digunakan Tapi disini Tidak ada Stansi pemain bola Tidak ada bola plastik Dari Odiq Esports Untuk mendapatkan Inebit Tapi bisa untuk ditahan Tampaknya Hanya di arah tengah saja Empat Melawan Tiga Celliboy nya juga tumbang Salih Benar sekali Sama-sama kehilangan Core Tapi mereka berhasil untuk mendapatkan Satu Inebit Tertaret Dan itu adalah upaya yang cukup baik Andai Tadi Bruno nya Gak berhasil diambil Oleh anak-anak alter ego Mungkin ada keadaan Yang cukup berubah Kali ini Tapi ternyata Bruno nya berhasil Diambil juga Walaupun Isansin tadi udah Di take down duluan Menyamakan kedudukan Menyamakan posisi Sama-sama Tidak ada core utama Ya sebenarnya Badan ini dia Head-to-head player Dari Al-Sedul Ahmad Dia juga Anik Esports Anson Mace Kita lihat juga Untuk Blue Buff Lagi-lagi Diamankan Dengan Sally Boy Yang menggunakan Super listriknya disana Masih mencoba Untuk Leo Murphy Membuka Mencari informasi Membuka visionnya Untuk tim alter ego Satu gerbang Di arah tengah Sudah mulai terbuka Tidak ada Tidak ada flicker Armornya penuh Sally Boy nya sekarang Sally Boy nya sekarang Apakah mau dimajuin Disini Masih mencoba Untuk di arah Red Buff Rasinya juga ada flicker Mencoba untuk memanfaatkan Tidak ada Juga di arah belakang Dan yang tak terkini Yang tak terkini Dan money Satu gerbang Satu hit Satu gerbang Bunga Setu gerbang Dihabatkan oleh satu gerobak yang bisa membuat webminan tadi bisa menabrak langsung ke arah imiter tarat Ahmad udah mulai hadir Pai juga masih besar memberikan dan sekarang langsung dilepask itu aja feather Aintrek ini yang sudah mulai masuk di pukul mundur teman-teman dari oning is for Ahmad dan langsung ditelan tapi tidak berhasil untuk dilepahi sekali masih ada injektor juga rasinya masih cukup tebal dan masih bisa ditahan lagi masih bisa di-defense dan kita pakai mereka menunggu untuk Lord yang terhormati menit dua pulang tempat ke-17 sebentar lagi 15 detik lagi untuk Lord yang berikutnya akan muncul gila ini bener-bener hidup dan mati ini bener-bener pertaruhan pride diantara kedua tim mereka nggak mau kalah ya mereka sama-sama ingin bertemu lagi nanti di hari ketiga nggak mau pulang nggak mau nonton di rumah nggak mau pulang nggak mau nonton di rumah itu bangsa-bangsa yang dikeluarkan dari Pukul Cornet dan benar saja pasti mereka di luar sana nggak mau pulang hari ini mereka mau masuk Grand Final mereka mau menjadi juara untuk MPL season 6 kali dan Leo Murphy masih berputar ada satu blue buff yang berhasil di reset ada Lord yang akan di-hit lalu Esmeralda masih memutari aja akankah dia langsung join the fight dan ternyata Onyx Esports harus mundur ya sudah mencapatkan juga blue buff nih ya Halo Rokursa bertemu lagi kita 3G mati aja gigi kamu tonggos di sana santu aja nggak usah melotot-lotot walai Rokursa sayang ya diam-diam doang nih sih take a look Wings by Wing Cornet Oh masih bisa menjadi burung feri dan balik karena belakang tapi Lord Dan terobat lagi lagi, open free banget untuk Alter Ego Karena mereka kehilangan si Mage Plus Ini benar-benar decision makingnya harus dibikirkan baik-baik Harus mengatur napasnya baik-baik Tidak boleh sampai melakukan kesalahan kecil Karena Lordnya akan muncul sebentar lagi Alter Ego atau Kaoniki Sportsnya akan bertahan Untuk matchnya kedua Pak Pulu Benar sekali susah lagi juga beliau dan ternyata sudah ada satu Daytona Welcome lagi dikeluarkan Kornik Rasi Rasi Gak bisa bertahan immortalistinya Bersalah Dari tumpatkan oleh Terus Celi Terpisa 4 orang sekarang Apakah di esports masih cukup kuat Landak ya apakah durinya masih bisa untuk menahan serangan dari Alter Ego 4 melawan 5 Ini momen yang ditunggu oleh Alter Cep Apakah mereka bisa Apakah mereka bisa mengamankan alatnya ketiga Leo Murphy sudah mulai masuk Leo Murphy sudah menabrak Ada Mori Star Mori Star Gak ada Ceri Boynya Berserit ada sekarang Setengah darah Ditarik lagi dengan roket dari Serang Pai Dan langsung ditumpahkan Tiga hero dari Odi Esports Mencoba selanjutnya Dari Tipe Mencoba bisa hidup Tapi lihat ada penerang strike Dan langsung berdua Oh my god Odi Esports What the what Wow Tiga Maksus dua Sekarang dan dua orang Berhasil didapatkan Sans mendadak langsung Membalikan keadaan Kembali bisa Bertahan Odi Esports Walaupun dengan bantuan Lord Tapi mereka masih bisa menahan Mereka masih membuktikan Kalau Landak Yang mempunyai duri yang sangat tajam Dan bisa menahan serangan dari anak-anak Alter Ego Wah Alter Ego Tidak bisa dengan mudah Masuk ke dalam area pertahanan Dari tim Landak Ditabrak sekarang Sharing Torrent dikeluarkan Dikejar dengan wings by wings Tapi malah bertemu dengan adanya Bagdia Memang hilang sudah Valirnya down Tapi Pai di bagian belakang Gak mau terus menelan Melanjutkan Karena cukup resiko Belum terlihat lagi Dimana aja seluruh player Dari Onyx Wow Wah 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 Menit 20 Dan bahkan disini Hanya 13 Dan juga 9 Dari timan esports Untuk poin killnya Mereka tidak peduli Akan poin kill Yang mereka tuju adalah kemenangan Yang mereka tuju adalah Breket selanjutnya Di hari esok Mereka tidak mau menonton Di rumah Dan bahkan Leon Murphy-nya Dilemparan Leon Murphy-nya Namanya bangsa bertatap Tapi tidak bisa Anti-mage Yang berhasil mengamankan Poin kill-nya Ditumbangkan dengan menggunakan Lansi Saniti 4 Melalui makanan Sudah sebenarnya Dia akan hidup Tapi pelan-pelan Terpati Dari tim Onyx Mendapatkan Turet Pertamanya Outer Turet Mencoba Menuju keinan Turet Tapi masih bisa Di bersihkan Mencoba untuk fokus Turet Mencoba untuk fokus ke arah Turet Yang didapatkan oleh Seorang San 49 detik lagi Untuk Lord yang terhormat Tak akan muncul Dan dari Ahmad-nya Di arah bawah Membersihkan Tapi ada rahasia Sampai bopor Sampai bingkir Agam Ahmad-nya Masih bisa hidup Di meja Anti-meja Anti-meja Tumpang Mencoba untuk Diajar lagi Masih bisa Untuk bertahan Ada saik Dan masih bisa Untuk hidup Dan tidak Ditu Yang terhormat Akan muncul Lagi Siapa Yang akan membuka Siapa Yang akan rela Memberikan darahnya Kepada Lord Yang terhormat Yang nebein Turetnya Yang ngehit Turetnya Dan siapa Yang akan Ngelas hit Untuk merebutkan Lord Dan menambahkan Lord Di komposisi Timnya Untuk membantu Ngepush Tanda tangan Kontrak Livestream Di Nimo TV Lord Ya walai Itu dia ya Tadi kita lihat juga Udah ada logam Ini dia 12.000 SP lagi Siapa Yang berhasil Lagi Tadi Tadi Tidak Keluarkan Satu Bar Ada Retribusi Polisan Mudah Lagi Dia Tidak 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 Mama Grand Final Onyx Esports harus pulang Luar biasa sekali permainan 3 round hard game Yang harus dijalankan oleh Kedua tim ini Memulakan King of the Sky Memulakan Raja Langit Kembali lagi turun ke bumi Dan tidak bisa untuk melanjutkan Pertandingan di hari esok